Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih mengopulasi kawan-kawan ya sekarang kita belajar lagi kawan-kawan buat gedurian disini bagi kawan-kawan yang belum bisa berhasil dengan cara yang lain ya sambung pucuk, sambung sisip mari disini kita coba sekarang cara opulasi ya cara yang paling mudah, yang paling simple kita pakai disini kawan-kawan yang paling mudah berhasil cara ini bagi kawan-kawan yang masih pemula khususnya ya, mari kita belajar bersama disini saya akan memberikan kepada kawan-kawan cara opulasi yang baik ya yang baik dan benar jadi cara ini sangatlah mudah disini saya memberikannya kepada kawan-kawan sekalian padahal pun alat-alat kita plastik saja dengan intereh, dengan pisau ya ini pisau kita, kita akan keluarkan dulu pisau kita harus khusus untuk opulasi ya memastikan dia tajam kawan-kawan ku pisau kita ini karena kita akan memakai untuk mengambil mata tunas pada intereh nanti ya itu tidak boleh tumpul pisau kita kawan-kawan ku karena akan hasilnya nanti akan berserabut ya saat kita merawat intereh oke kawan-kawan ku inilah yang inilah cara kita membuat cara opulasi ini ya cara yang paling mudah ini tinggal kita membuka kulitnya ya tempat kita membuka kulitnya ya kita pilih yang yang bulat seperti ini atau yang lurus ya disini kita mengukulasi di bawah ya karena ini untuk penggibitan agar hasilnya nanti lurus ya dan pembeli akan mau membelinya kita buat di bawah ya kalau opulasi ini kebanyakan kita membuatnya di bawah di dekat bongolnya ini kawan-kawan ku langsung saja kita buka kulit seperti ini dan sekarang kita akan menggunakan intereh nusangking ini intereh kita populasi ini kita pakai ya kita memakai satu mata tunas saja kawan-kawan ku jadi sebanyak apapun sebanyak mata tunas yang ada di intereh ini segitulah yang akan kita dapat ya tidak seperti sambung sisip kita memakai tiga empat mata sedangkan opulasi ini kita akan menjimat intereh ya karena kita membuat sangat banyak jadi kita memakai satu mata saja kita ambil saja mata tunasnya ya ingat mengambil mata tunas harus sudah ada yang sudah calon matanya ya oke kita ambil saja seperti ini caranya ya caranya mudah sekali kawan-kawan ku sudah seperti ini kita buang kayunya ya boleh juga sama kayunya ya kawan-kawan ku kalau kawan-kawan mau sama kayunya boleh saja langsung dipasang ya tapi disini kita paling senang ya memakai kulitnya saja seperti ini kita buang kita lepas kayunya dan kita potong di bawahnya kemudian kita tempel di seedling yang sudah kita buka ini setelah itu kita akan ikat cara mengikatnya ya dari bawah jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor kawan-kawan ku seperti ini saja caranya dan mata tunasnya kita lewati saja kalian kita tutup sampai habis mudah kan kawan-kawan ini di polibak masih di polibak yang besar kawan-kawan ku tempat kita membuat sambungan ini lebih panjang lebih besar tidak apa-apa ya kan kuh membukaan kulitnya itu lebih baik ya dan ini anti gagal ini kawan-kawan anti gagal cara ini cuma paling susahnya mungkin para pemulihan waktu mengambil mata tunas ini ya ini yang agak susah ya kalau kita tidak biasa untuk kita memudahkan cara mengambilnya kita sering-seringlah membuat rautan seperti ini ya pada kayu yang lain agar tangan kita terbiasa dan waktu membuang kayunya ini pun ya mudah sekali ini caranya tinggal ditarik seperti ini ya ini jangan sampai kulit yang kita akan pakai itu ya jangan sampai patah kawan-kawan ku tetap lurus kulitnya ya seperti ini cara ini sangat mudah sekali kawan-kawan ku dibuat di dalam rumah pun terbiasa kawan-kawan ku dimana-mana bisa dibuat ya cara ukulasi ini dan ukulasi ini ya kelebihannya dia boleh terkena sinar matahari secara langsung ya dan ini tempatnya di tempat yang terbuka kawan-kawan ku di tempat yang terkena sinar matahari atau disiram setiap hari tidak apa-apa kawan-kawan ku adalah kelebihan dari ukulasi ini selain lebih cepat dan lebih mudah ya usahakan kita pakai pisau yang khusus ya yang khusus untuk ukulasi tinggal kita ikat seperti ini kita lewati mata tunasnya seperti ini kawan-kawan ku baru kita ikat dan paling bagus ini harus terkena sinar matahari kawan-kawan ku kulas ini jadi walaupun kita keluarkan mata tunasnya tidak apa-apa ya dia tidak akan kering karena ini ya sudah ada buktinya ya sudah setiap hari kita pakai cara ini kawan-kawan ku persentasinya sangat tinggi dan untuk plastiknya ini ya plastik disini kita potong sendiri jadi ukurannya ini kawan-kawan ku ini plastik khusus untuk okulasi ya kita pakai dari dulu disini ini plastik S ini kawan-kawan ku ini plastiknya tidak mudah patah ya kuat tidak mudah putus ini kita pakai ada bekas kayunya caranya mudah sekali okulasi ini ya menurut saya ini cara paling mudah membuat udara dirian ini cara okulasi karena selain mengirit interest ya kita juga lebih mudah membuatnya ini kita membuat cara ini banyak sekali di sini kan kan ratusan ribu kita buat cara okulasi ini karena ini tempat kita di bagian pembibitan ya setiap hari kerja kita disini mengukulasi durian dan karet jadi kan kan yang masih pemula ya khususnya cobalah pakai cara ini dulu bicara ini sangat menjunjur sekali sangat mudah sekali ini sudah saya kerja ini sudah lima tahun ya kawan-kawan aku jadi saya akan memberikan ilmunya kepada kawan-kawan sekalian cara populasi atau biasa disini kita sebut cantum ya cantum bibit durian atau kawin durian kita pilih mata tunas yang besar saja kawan-kawan aku biasa di bawah ini walaupun besar dia agak lambat tumbuhnya kawan-kawannya dia tumbuh tapi agak lambat tidak seperti yang di ujungnya yang di ujungnya itu yang paling cepat tumbuh kadang satu batang interest kita bisa dapat 10 ya sampai 12 batang ini caranya ya kawan-kawan aku oke kawan-kawan inilah inmu cara okulasi semoga bermanfaat sampai disini dulu jangan lupa di like di komen di subscribe sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh